Tidang kasus tugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan terdakwa IGD Ari Astine alias jering kembali digelar selasa 13 Oktober 2020. Dalam persidangan yang pertama kalinya dilakukan secara tetap muka atau offline, menghadirkan tiga orang saksi dari pihak pelapor. Tiga orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan saksi, yakni saksi pertama Ketua IDI Bali, Dr. Putra Suteje, kedua Sekretaris IDI Bali, Dr. Made Sudarmaje, dan ketiga Wakil Ketua IDI Denpasar, Dr. Widiasel. Menurut saksi, postingan jering ini melemahkan mental dan semangat para dokter, tertagarda terdepan yang bertugas menangani COVID-19. IDI juga manusia, punya rasa berapa kota saya di belakang sudah meninggal, berapa masyarakat yang tidak terlayani karena-karena dokternya meninggal. Berikan semangat kita, jangan kita dilemahkan semangat-semangat kita dengan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Apakah berkoordinasi dengan IDI Pusat, Pak, pada saat laporan, Pak? Ya, berkoordinasi. Ada surat puas, surat puas, ada surat puasanya. Sejauh ini ada mediasi, Pak? Saya tidak ngitung jam, Pak. Ada mediasi, sempat ada mediasi, Pak? Salah selaku pribadi, saya kan ada masalah, tapi selaku organisasi. Dari hasil rapat tanggal 14 Juni itu, IDI Cabang menugaskan saya untuk melapor. Karena tugas kita pada saat itu penanganan COVID, kita sekiru cuma ini penanganan COVID. Jangan kita dibuat narasi-narasi yang melemahkan semangat-semangat kita. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyebut ketiga saksi di dalam persidangan mengakui telah menjalankan rekomendasi dari WHO. Namun, IDI tidak melakukan koreksi terhadap banyaknya berita ibu yang menjadi korban repites dalam persalinan. Kuasa hukum jaring juga keberatan atas legal standing ketua IDI Bali yang menyatakan menjadi korban. Tiga saksi, mulai dari Dr. Sudheja, Dr. Made Sudarmaja, Dr. Made Widiasa, ketiga-tiganya menjelaskan bahwa ada hubungan tidak langsung antara dokter sebagai anggota IDI yang memang menjalankan SOP rumah sakit yang mewajibkan rapid test dan itu berdasarkan pendoman dari Satgas, kemudian pendoman dari Menkes yang itu sumbernya WHO dan itu diakui terbuka di depan persidangan. Jadi ada, ya memang mereka menjalankan rekomendasi WHO dan kemudian IDI tidak melakukan koreksi. Padahal banyak berita-berita bahwa ada korban-korban dari persidangan rapid test terutama ibu-ibu yang bersalin. Dan ini bertentangan dengan kode etik mereka yang pasal 17 wajib untuk mengutamakan keselamatan pasien. Tentang sidang tadi, ada beberapa hal menarik yang ingin saya sampaikan. Jadi dari ketiga saksi, dua saksi, saya tanya langsung sebagai sama-sama manusia, apakah Anda ingin memenjarakan saya? Mereka jawab tidak. Lalu saksi terakhir juga saya tanya, apakah Anda ingin memenjarakan saya? Dia juga bilang, sebagai IDI, sebagai organisasi, tidak ingin memenjarakan saya. Satu hal yang media banyak luput. Jadi sebelum saya post unggahan tanggal 13 itu, pas sebelum postingan itu, saya sudah mengajak IDI untuk berdiskusi live Instagram terkait rapid test yang diwajibkan kepada ibu-ibu hamil. Dan itu saya minta kawan-kawan follower saya waktu itu untuk tolong mention akun IDI agar mereka tahu, agar mereka bisa merespon. Dan itu ada ribuan komen yang memension akun IDI dan tidak direspon sama sekali. Lalu karena tidak direspon akhirnya, saya membuatlah statement yang keras itu dengan harapan mereka merespon. Karena saya murni, saya hanya ingin berdiskusi, saya tidak ada ingin menjemarkan nama baik IDI, itu tidak ada. Itu hal terakhir. Dan saya sudah berdiskusi dengan banyak dokter sebelumnya, saya tidak pernah punya masalah sama dokter atau IDI. Sedang selanjutnya akan digelar pada Kamis 15 Oktober 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli sesuai berkas yang diajukan oleh tim Jaksa. Pemangsu Harba, Welcome Pas Dewata.